Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para sahabat RSI Al-Islam Kita ketemu lagi dalam segmen Tanya RSI Al-Islam Yuk! Oke, sahabat RSI Al-Islam Kali ini kita akan membahas tentang keracunan makanan Atau yang namanya food poisoning Apa itu food poisoning? Food poisoning adalah kalau kita memakan makanan yang kurang bagus Entah bahan makanannya, proses memasaknya, atau kitanya yang sedang rentan terhadap infeksi Food poisoning artinya ada bakteri yang seharusnya ada di dalam lampung kita Atau pencernaan kita kemudian menginfeksi Apa gejalanya? Gejalanya yang paling sering kita temui adalah Cret BAPI mencerit ya BAPI menceritnya biasanya watery stool Atau apinya cair Yang kedua vomiting Atau muntah-muntah Atau gejala ringannya mulai dari kuang Kemudian bisa juga terjadi demam Nah, kalau sudah terjadi demam Muntah Kemudian BAPI mencerit Kita harus pertimbangkan adanya food poisoning Yang kelima Biasanya gejala lanjutnya Karena banyak BAPI mencerit Kemudian muntah-muntah Ya, terakhirnya jadi Dehidrasi Kapan gejala ini muncul? Ya, di literatur Dikenakan gejala bisa muncul Untuk food poisoning itu Antara 30 menit sampai malah 3 hari 30 menit sampai 3 hari Paling sering Cepat Antara 30 menit 10 jam Dalam 24 jam pertama Biasanya sudah ada Simptom Atau gejala Nah, apa yang harus kita lakukan Kalau kita terkena food poisoning Atau peraksanaan makanan Yang pertama Jurusnya adalah Hydration Hydration And hydration Apa itu hydration And hydration And hydration Artinya minum Minum Apa yang sebaiknya diminum? Yang sebaiknya diminum Biasanya air matang Air boiled Boilter Kalau kata referensi Atau air matang Ya, yang sudah didinginkan Yang sudah ditiriskan Jadi jangan makan Jangan minum Air matang panas-panas ya Nanti kebakar Jadi minum Sedikit-sedikit Tapi sering Minum sedikit-sedikit Tapi sering Yang kedua Istirahatkan Badan kita Istirahatkan Sistem pencerahan kita Jadi istirahat Jadi jangan Sudah Mua-mua BAB-nya mencret Kemudian aktivitas kita Tinggi Nanti kita jadi cepat Dehidrasi Ya Yang ketiga Yang ketiga Cermati Cermati Kondisi Hidrasi Tubuh kita Kalau tubuh kita Sudah mulai Dehidrasi Berarti Asupan minuman Kita kurang Kita harus Menghubungi Pertolongan Minus Ya Bisa Telepon ke dokter Bisa Ke dokter Atau bisa ke IGD Kalau sudah Dehidrasi Nah Itu mungkin Teman-teman Sekilas Ya Terkait dengan Food Poisoning Atau keracunan makanan Jadi ingat Kalau Anda Kalau sahabat RSIA Keracunan makanan Yang pertama Hidrasi 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 Yang kedua Istirahatkan Ya Badan dan sistem pencernaan kita Yang ketiga Kalau gejala berlanjut Silahkan datang ke IGD Atau ke dokter perdekat Terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh